Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam anak-anakku yang ada di rumah Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Amin Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Marilah kita baca basmalat terlebih dahulu ya Bismillahirrahmanirrahim Nah anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar materi Hamzah Wasol 1 dan 2 Nah minggu ini kita akan belajar materi sama yaitu Hamzah Wasol 3 Nah setelah ini anak-anak dengarkan penjelasan ustadzah ya Nah anak-anak, sebelum kita belajar materi Hamzah Wasol 3 Nah di Hamzah Wasol 2, password 2, Hamzah Wasol jika diawali huruf bunyi, Hamzah Wasol dilewati Contohnya Nah setelah ini anak-anak baru memperhatikan materi Hamzah Wasol 3 Nah sekarang kita akan belajar materi Hamzah Wasol 3 Sekarang anak-anak coba perhatikan ke layar ya Yang pertama, yang pertama Yang pertama, Hamzah Wasol bukan lam Jika setelah mati berbunyi U, Hamzah Wasol dibaca U Contohnya Nah yang kedua, Hamzah Wasol bukan lam Jika setelah mati berbunyi U, Hamzah Wasol dibaca U Nah yang ketiga, Hamzah Wasol bukan lam Jika setelah mati berbunyi U, Hamzah Wasol dibaca U Kecuali ismu Ibn Imrun Contohnya Ismuhul Masih Hu'aisa Nah seperti itu ya Nah sekarang ustadzah akan mencontohkan dengan membunyikan baris nomor 1, 2, 3, dan 4 Berhatikan ya Bismillahirrahmanirrahim Baris nomor 1 Uqaudu ma'al qa'idin Sampingnya Ukhlufni fi qawmi Baris nomor 2 Udakhulu ha'bisala min aminin Sampingnya Ud'u ila sabili rabbik Baris nomor 3 Uqatulu yusuf Sampingnya Ukhruj min ha'mad'uma Nomor 4 Ukhruj min ha'mad'uma Nah seperti itu anak-anak cara membacanya Nah anak-anak selanjutnya Coba perhatikan catatan yang diberi ustadzah tanah merah Hamzah wasol jika diawali an, in, un, dibaca ani, ini, dan uni Jadi jika ada hamzah wasol diawali dengan fathatain, kasrotain, atau domatain Hamzah wasol dibaca ani, ini, uni Nah anak-anak Disini ustadzah akan mencontohkan dengan membunyikan baris nomor 5 dan 6 Diperhatikan ya Bismillahirrohmanirrohim Baris nomor 5 Lima ta'iduna qawmanillahu muhlikuhum Sampingnya Waqalatilyahudu uzairun ibnullah Baris nomor 6 Dhalikum fiskunilyawum Sampingnya Karomadini stadz bihirrih Nah seperti itu cara membacanya Jadi ustadzah ingatkan sekali lagi Jika ada hamzah wasol Jika diawali an, in, un, atau fathatain, kasrotain, dan domatain Dibaca ani, ini, dan uni Nah anak-anak Itu tadi adalah penjelasan usaha dina Tentang hamzah wasol 3 Nah minggu kemarin Kita sudah belajar hamzah wasol 1 Dan 2 Minggu ini Kita belajar hamzah wasol 3 Nah tentu Anak-anak sudah faham kan Apa itu hamzah wasol Nah kalau gitu Jangan lupa Tetap dipelajari di rumah ya Sebelum ustadzah dina akhiri Ustadzah dina mempesan Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to recite holy Quran Don't forget to study at home And be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobatul selamat menikmati